Sementara itu Saudara Pasca Idul Adha, harga bawang putih di kota Blitar justru mengalami peningkatan hingga tembus di angka 38 ribu rupiah. Belum adanya kiriman barang usai hari raya kurban, membuat harga bawang putih di pasaran meningkat drastis. Tiga hari Pasca Idul Adha, harga bawang putih di kota Blitar justru melambung tinggi. Bahkan saat ini harga bawang putih di tingkat pedagang tembus di angka 38 ribu rupiah per kilogramnya. Belum adanya kiriman barang sejak Idul Adha lalu menyebabkan stok bawang putih di pasaran menipis. Akibatnya harga bawang putih melambung tinggi beberapa hari terakhir ini. Menurut pedagang sebelumnya harga bawang putih hanya berkisar 24 ribu rupiah per kilogramnya. Namun sejak Idul Adha lalu, harga bawang putih terus melambung tinggi hingga tembus 38 ribu rupiah. Bumbu dapur ini yang mengalami kenaikan bawang putih. Harganya sekarang berapa? Sekarang sekitar 36, yang besar 38. Kalau sebelumnya normalnya berapa? Sebelumnya sekitar kalau normal 24, 26. Terus naik-naik sampai 30, terus sekarang mulai 36, 38. Sudah berapa lama? Sudah menaik segini. Sekitar 4 harian, Mbak. Sebelum lebaran itu lakas juga sudah naik atau seperti apa? Naiknya cuma sekitar 30-an, di angka 30-an. Justru setelah lebaran ya? Iya. Naik gitu? Sebelum lebaran kurang 2 hari itu naik 32. Terus sekarang naik lagi? Sekarang naik lagi. Semakin mahal ya berarti? Kira-kira kenapa, Mbak? Kok menaikin ini? Kalau sebabnya pikiran mungkin stoknya nipis mungkin, Mbak. Kondisi itu pun berdampak pada berkurangnya penjualan bawang putih. Menurut pedagang, sejak harga bawang putih melambung, omset penjualan mereka berkurang hingga 35 persen. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Sampai jumpa,ised from the channel, Morang Putih, Blitar, Peter. Again, mari kita mulai. Terima kasih.